Inilah tanggapan Ketua DPP PDI Perjuangan yang bernama Puan Maharani, soal Gibran menjadi baca wapres Partai Golkar mendampingi Prabowo Subianto. Mbak Puan berkata, bahwa Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai cawapres. Namun bagaimana setelah ini, belum ada keputusan. Jadi Puan Maharani belum bisa mengatakan apa-apa. Mas Gibran saat ini baru menerima rekomendasi dari Partai Golkar untuk bisa maju sebagai cawapres. Namun bagaimana setelah ini, belum ada keputusan. Jadi ya saya belum bisa mengatakan apa-apa. Baru sampai di situ saja. Sudah pamit ke BDRP atau belum? Semalam sudah ketemu sama Mas Gibran. Yang mana Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi pilpres. Namun, selang beberapa jam, Bapak Prabowo resmi umumkan Gibran menjadi cawapres. Bakal cawapres yang diusung Koalisi Indonesia maju resmi memutuskan cawapres pendampingnya di Pilpres. Prabowo mengumumkan bahwa Gibran Raka Buming Raka yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kami telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia maju untuk tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029, dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia maju, ujar Prabowo di kediamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera berkata sekalian. Kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia maju untuk 2024-2029, dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia maju. Indonesia maju yang terdiri dari delapan partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik, dan Partai Prima yang dihadiri lengkap oleh Ketua Umum masing-masing dan Sekretaris Jenderal masing-masing. Saya kira itu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum dan pada tanggal 25 Marirabu kita akan daftar di KPU.